Kalau SI ini dia sebagai penjembatannya si dunia teknologi ini dengan dunia bisnis begitu Jadi kalau teman-teman nih suka dunia bisnis tapi juga suka dengan dunia teknologi Nah SI ini adalah pilihan yang tepat sih menurut aku Halo Sobat Binus, balik lagi di podcast baru kita BITALK, Binusian Talk, kamu nanya, Binusian yang jawab Nah Sobat Binus, buat yang belum nonton episode-episode kita sebelumnya Boleh ini ditonton dulu, karena kemarin kita udah bahas tentang international relation Terus kita juga bahas teman kita yang punya pengalaman magang di Apple Developer Academy Nah sekarang aku mau ngajak ngobrol teman aku, Binusian juga Yang punya pengalaman magang di SCM atau Suri Citra Media Yang salah satu produk terfavoritnya itu adalah channel TV SCTV gitu ya Nah teman kita ini dari jurusan Information System Dan magangnya itu melalui program Kampus Merdeka Nah kan di Binus ini udah terkenal banget ya dengan adanya namanya Enrichment Apps Nah tapi gimana sih caranya kok bisa magang lewat Kampus Merdeka Nah langsung aja kita kenalan sama teman baik aku yaitu Nikolas Halo Halo, kenalin aku Nikolas, aku mahasiswa semester 8 saat ini aku lagi nyusun skripsi ya Jadi memang semester akhir setelah melakuin kegiatan magang begitu Oke, aku bakal tanya-tanya Niko nih seputar magangnya tapi aku gak mau tanya-tanya biasa Aku disini udah penyiapin Qbox Nah, Qbox ini udah ada beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyain di Instagram kita Gabungan di Skor Binus Follow gak? Follow Follow Ini aku ambil berapa? Iya, nanti Niko ambil satu-satu, aku bakal tanya terus Niko jawab gitu Boleh nih ambil satu? Ambil satu ya Ini sambil aku bacain atau mau? Aku yang baca aja Oke Pertanyaan yang pertama, untuk masuk ke information system perlu peralatan khusus gak? Seperti laptop dengan spek dan merk tertentu atau standarnya apa? Kalau aku sendiri, awalnya aku gak tau ya kalau SI itu apa begitu Jadi memang masuk itu langsung dasarnya aja begitu Nah pas masuk, kita pasti yang pertama diajarin dari dasar Nah, kalau mungkin untuk peralatan seperti laptop atau laptopnya spek seperti apa sih Itu nanti kembali ke peminatan yang nanti akan kamu ambil begitu Jadi bisa dipersiapkan itu sambil berjalan selama berkuliah begitu Karena kalau di Binus University sendiri sih kita untuk alat-alat itu kita disiapin sih dari kampus begitu Jadi gak perlu Memadai lah ya Jadi teman-teman yang nanti mau daftar di Binus University itu gak perlu takut gitu Kekurangan alat atau peralatan-peralatan lainnya ya Jadinya semua udah disediain sama Binus University begitu Oke, tadi Niko bilang kalau misalkan peralatannya dibeli sering berjalannya waktu berkuliah gitu ya Nah, sebelumnya Niko tuh udah persiapin belum sih? Kayak tentang jurusan SI itu seperti apa? Nah, kalau untuk persiapan paling diri aja sih yang aku persiapin begitu Jadi kalau langsung secara pas masuk kuliah itu aku gak ada persiapan apa-apa begitu Cuman taunya SI itu aku pikir itu kayak IT lah Cuman kalau IT-nya sendiri itu berpikiran kalau IT-nya itu seperti yang jurusan IT begitu Tapi untuk yang anak IPS secara kan kalau anak yang IPA sendiri gak bisa masuk ke IT ya Jadinya aku pikir karena aku dari IPS jadi langsung ngambilnya SI begitu Karena dari arahan Binus University begitu Oke, boleh diambil lagi pertanyaan yang kedua? Aku ambil lagi ya Ambil lagi ya Ini? Oke Oke Pertanyaan yang kedua Saran anak SMA yang seperti apa sih yang akan enjoy dan gak tertekan saat gabung ke program information system? Ini pertanyaannya nyambung kayak tadi Karena kamu mikirnya SI itu akan seperti IT Nah, mungkin teman-teman juga bingung gitu kan Kayak apa sih sebenarnya persamaannya keduanya gitu Mungkin bisa dijawab juga ya nih? Oke, jadi kalau SI sendiri itu kalau aku sebagai umpama ya Kalau aku umpamain itu SI seperti jembatan sih gitu Secara kalau orang yang ngebangun bisnis itu belum tentu memahami dunia IT gitu Dan yang sebaliknya gitu Kalau di dunia IT belum tentu paham dunia yang teknologi begitu ya Mungkin secara kalau orang berjalannya bisnis bisa ngebangun bisnis belum tentu bisa tahu teknologi gitu Kayak sama kayak orang tua-orang tua zaman dulu ya yang bilang Mereka pasti tetap ngejalanin bisnis itu secara tradisional begitu Nah, kalau SI ini dia sebagai penjembatannya si dunia teknologi ini dengan dunia bisnis begitu Jadi kalau teman-teman nih suka dunia bisnis tapi juga suka dengan dunia teknologi Nah, SI ini adalah pilihan yang tepat sih menurut aku begitu Oh gitu, jadi nggak cuma belajar tentang kayak coding gitu ya Tapi juga belajar tentang manajemennya, benar nggak? Ya betul, jangan salah Kalau di SI sendiri kita juga ada belajar bisnis startup ya begitu Jadi teman-teman bakalan diajarin nih gitu bagaimana cara ngebangun bisnis Apalagi sekarang lagi ini ya, masa-masanya startup banget nih Lagi naik-naiknya ya, lagi ngetrend banget nih teman-teman Masalah startup gitu ya Iya betul Oke Boleh diambil lagi? Aku ambil lagi ya Ambil lagi pertanyaan ketiga Loncat Loncat Oke, pertanyaan ketiga Benefit apa yang didapatkan selama mengikuti magang di SCM dan magangnya berapa lama? Nah, ini pertanyaannya udah menjerumus ke magang ya teman-teman ya Mungkin harus aku ceritain dari awal untuk kegiatan magangnya itu dari proses daftar seperti apa begitu Bisa nih, bisa Karena teman-teman mungkin juga penasaran ya gimana sih caranya masuk ikut magang gitu lewat kampus merdeka Coba gimana tunik ceritanya Oke, jadi yang pertama itu aku udah di pertengahan dari semester 5 ya begitu Di semester 5 menuju semester 6 juga Nah, di semester 6 itu dan 7 kita itu bakalan disuruh milih gitu enrichment program ya begitu Nah, jadi aku milihnya itu yang internship begitu Nah, secara di Binus University kita ada aplikasi Jadi, teman-teman kalau yang udah jadi mahasiswa di semester 5 itu tinggal apply CV aja Bikin CV, portfolio itu bisa dicantumkan di aplikasi Binus internship itu begitu Enrichment Nanti disana akan dibantu juga begitu untuk pencarian lapangan pekerjaannya Karena kita bekerja sama gitu Jadi, Binus University bekerja sama dengan ratusan perusahaan multinasional gitu Dari yang aku dapat infonya Dari kepala jurusan aku Jadi, disana aku langsung apply Nah, maksimal kita dalam satu minggu itu bisa apply 5 perusahaan gitu Jadi, aku apply aja Aku melihat nama-nama perusahaan yang besar ya Dan salah satunya itu ada si Suria Cita Media ini begitu Jadi, aku apply Ini lewat kampus mereka? Lewat Binus Enrichment dulu begitu Oh gitu Jadi, Binus yang akan membantu proses terlebih dahulu begitu Jadi, secara kalau proses itu kita lewat Binus University Saat apply, aku dapat panggil untuk interview begitu Langsung di-email dari Binus University untuk ngelakuin interview Nanti, disana juga akan diproses begitu Oh, jadi bukan HR-nya yang interview gitu Nah, kalau untuk itu Jadi, HR-nya itu langsung komunikasi dulu sama Binus University Nanti, jadi dari pihak Binus University akan menghubung kita langsung begitu Nanti, kita akan reply email-nya Nanti, disana baru kita bakalan berkomunikasi langsung dengan HR perusahaan tersebut begitu Seiring berjalan selama ngelakuin rekrutmen, proses rekrutmen Itu, aku langsung disana interview, selesai interview baru disana baru dinyatakan kalau aku ngikut kampus merdeka program kampus merdeka Jadi, sambil ngejalanin dua kegiatan gitu Jadi, kampus merdeka Jadi, disana juga dapat konversi SKS juga disana begitu Lebih tinggi ya? Betul Kalau di kampus merdeka sendiri, SKS-nya lebih banyak begitu Oke Terus, benefit-nya apa tuh di magang di SCM? Oh, selama aku magang di SCM sendiri, disana aku apply sebagai UIUX designer ya disana ya Nah, jadi UIUX itu aku sedikit jelasin Kalau UIUX sendiri itu ngebangun tampilan aplikasi mockup-nya begitu Jadi, nggak mungkin orang abis desain tampilan aplikasinya langsung di develop Tapi, kita bikin tampilannya, mockup-nya begitu Phototype-nya supaya si bagian bisnis yang aku sebutkan tadi itu memahami gitu Alurnya seperti apa si tampilan aplikasi yang nanti kita buat begitu Jadi, nggak langsung kita develop ke bagian si IT-nya gitu Jadi, kita yang bagian penengahnya sebelum masuk ke proses development Jembatannya Jembatannya Begitu, betul Oke Terus, magangnya kemarin berapa lama tuh? Untuk proses magang, kalau dari BINUS University itu maksimal ya itu 6 bulan begitu Cuma karena melalui kampus merdeka, aku ngejalanin proses magangnya itu 5 bulan doang begitu 5 bulan Betul, 5 bulan Itu aplikasinya apa tuh, Nik, yang dibikin di SJM kemarin? Kemarin, aku ngebantu Suria Citra Media sendiri untuk bikin aplikasi manajemen karyawan begitu Jadi, di sana ngebantu HR dari Suria Citra Media sendiri buat gimana sih tampilan aplikasi ini bisa membantu karyawan-karyawan di sana Manajemen karyawan supaya mungkin bisa ngeliat absennya begitu Terus juga cuti yang mereka gunakan begitu Alasannya seperti apa di sana jadi lebih mudah dilihat begitu Secara UXI zaman sekarang itu mulai berkembang lebih fun ya buat dilihat begitu tampilannya Supaya nggak boring ya Iya betul, supaya nggak boring Jadi bikin portal untuk karyawan SCM Betul, karena memang kalau secara sebelumnya itu SCM sendiri udah punya begitu tampilan aplikasi Tapi menurut mereka itu terlalu kaku begitu untuk karyawannya Dan nggak efektif kalau digunakan jadi kalau dilihat itu kurang enak dilihat begitu Oke, berarti Niko ibaratnya nge-refresh lagi gitu ya aplikasi yang sudah ada Iya betul, tapi kalau di sana sendiri teman-teman mungkin berpikir kalau magang itu kita dibiarin berjalan sendiri ya begitu Tapi selama magang aku tuh nggak berjalan sendiri begitu Nanti ada teman satu tim kita juga dan juga ada mentor kita begitu langsung dari si Surya Cita Medianya begitu Di sana dia sebagai supervisor itu head IT supervisor ya begitu Jadinya di sebelum setelah head masih ada supervisor begitu Oke jadi diajarin lah ya intinya Iya betul Oke, udah diambil lagi? Boleh aku ambil lagi ya Boleh Pertanyaan selanjutnya Kalau masuk information system, belajarnya tentang apa saja dan pelajaran paling susah apa? Ini mungkin tadi Niko udah sempat nge-spill sedikit Mungkin bisa dikasih tau lagi nih ke teman-teman Jadi teman-teman punya gambaran yang lebih tentang information system Ini aku boleh bilang ya Kalau pelajarannya itu tadinya Aku nggak suka gitu susah Tapi karena sering berjalan waktu Mungkin sistem pembelajaran di BINUS University ini fun gitu ya Salah satunya sih yang aku mau highlight itu di bagian belajar database ya Jadi database itu kita ngelola data tapi nggak kayak Excel begitu kalau teman-teman ngelihat ya Mungkin di sekolah pernah ada belajar Excel Jadi kalau database itu kita sistemnya seperti coding Tapi codingnya itu pakai query namanya Jadi kita akan mengelola Query itu apa tuh? Query itu kita seperti coding yang mengatur, mengelola gitu ratusan data begitu Dengan beberapa sintaks lah begitu ya Jadi bisa bikin tablenya begitu Bisa masukin data ke dalam tablenya itu hanya pakai sintaks begitu Jadinya disana aku awalnya nggak paham gitu Karena secara kita di sekolah nggak pernah belajar coding ya Bukan dari basisnya teknologi gitu Di BINUS University kita diajarin itu proses begitu Pertama teorinya lalu kita sambil hybrid sambil berjalan teori dengan juga prakteknya Lama-lama aku malah suka gitu sama si database ini begitu Jadi si database ini aku jadi masuk ke dalam business intelligence waktu ambil peminatan begitu Jadi ambil peminatannya business intelligence Ya betul Oke Boleh lo diambil lagi? Oh aku ambil lagi ya Ambil lagi Pertanyaan selanjutnya Masuk information system BINUS ada penjurusannya nggak sih? Kalau ada itu apa dan semester berapa? Tadi Niko bilang ambilnya business intelligence Dan itu diambilnya semester berapa nih? Aku ngambil peminatan itu di semester ketiga begitu Ya betul Kalau di jaman aku itu Itu ada business intelligence Ada database Oracle Itu dapat sertifikat dari Oracle Kita juga ada Information system analysis Begitu Dan juga ada business development Begitu Oke Dan juga kalau teman-teman suka yang tadi aku bilang startup Nah disitu juga ada business startup begitu Nah jadi udah bener-bener menjurus ya Kayak untuk apa untuk apanya gitu Ya betul Oke Aku nggak tahu sekarang yang baru katanya juga ada UIUX sih sekarang begitu Oh jadi lebih kerucut lagi gitu ya Lebih kerucut lagi begitu Nah oke Bagus juga ya berarti Lebih Apa namanya Mewadahi mahasiswanya gitu ya Ya betul Untuk milih Jadi nanti kuliahnya enjoy gitu Bener nggak? Ya betul Kalau untuk itu sih betul Kuliah di information system enak nggak sih? Ini balik lagi ya Mungkin kalau teman-teman yang passionnya di bidang teknologi Tapi ngerasa apa daya nggak bisa masuk IT Nah itu menurut aku SI itu menyenangkan banget sih Itu fun gitu disana Jadi teman-teman mungkin bisa bikin aplikasi sendiri gitu Coba-coba iseng-iseng Karena aku belajar banyak belajar auto tidak Itu juga dari dosen-dosen di BINUS University ya Mereka kadang menyediakan waktu juga untuk kita begitu Untuk belajar bareng mereka begitu Setelah kelas begitu Atau di waktu kosong mereka begitu Kayak tutor gitu ya Iya betul Kayak tutor-tutor begitu Oke Oke thank you banget Niko ada jawab pertanyaan-pertanyaan aku Dan juga teman-teman yang tadi udah nanya Dan kita udah tampung di cue box Sekarang aku mau main game Nama gamesnya adalah This or Death Jadi aku punya dua pilihan Niko harus jawab salah satu pilihan dari ngakuasi Ini seputar kehidupan mahasiswa information systems nih Oh agak dalam ya Yang dalam Oke siap ya Oke ayo Yang pertama Adobe XD atau Figma Figma Kenapa Figma Secara waktu itu sebagai mahasiswa ya Kita akan cari yang hemat Nah Adobe XD itu saat itu bayar begitu Jadinya kita pakai Figma begitu Jadi supaya gratis Dan seiring berjalan waktu Sekarang BINUS University udah kerjasama sama Figma Jadi Figma nya ya Karena berbayar sekarang ya Jadinya gratis juga begitu Figma Oh kalau secara tampilan atau kerja nih Lena kan juga pakai Figma ya Ya betul Secara tampilan pakai Figma Dan juga di dunia industri juga Di dunia kerja ya Di dunia kerja kita lebih banyak pakai Figma ya Kalau untuk UX begitu Oke lebih apa lebih Lebih apa sih Lebih up to date Begitu Kalau Figma sendiri Kita kalau pakai Figma Itu kita bisa collaboration with team Begitu jadi bisa berkelompok Ngerjain satu seat bersama begitu Jadi bisa kayak remote working ya Bareng-bareng gitu ya Ya betul Oke yang kedua Kita gak Gak bawa laptop atau gak bawa HP Ini berat nih Ya berat ya Aku sih gak bawa handphone ya Kenapa gitu Kalau di handphone sendiri Kalau gak bawa laptop Mungkin mikirnya gak bisa kerjain Kerjaan lagi ya Tapi kalau pakai Figma itu Kita masih bisa kerjain pakai handphone begitu Hmm Ya betul Oke Ini tuh dua hal yang agak krusial sebenarnya Ya Antara HP atau laptop Oke Lanjut UIUX designer atau web developer? UIUX designer Kenapa UIUX designer dibanding web developer? Maksudnya kan ini secara kerja gitu ya Karena agak-agak mirip gitu Kalau aku lebih suka ngeliat estetikanya dulu gitu Karena menurut aku manusia itu makhluk visual ya Iya betul Jadi mereka lebih suka ngeliat gambar ketimbang tulisan Jadi kalau kita udah ngeliat sesuatu itu fun Pasti kita bakal lebih suka menggunakannya begitu Ketimbang sesuatu yang boring Jadi enjoy Betul Jadi lebih enjoy Oke Lanjut ya Coding atau analisis? Coding Kenapa gak analisis? Karena menurut aku analisis itu sesuatu yang bisa dilihat Dari sudut perspektif pandang orang lain juga begitu Bisa aja gaya pikir aku yang aku analisa itu ternyata juga Berbeda dengan gaya pandang analisa orang Kalau coding itu kan sesuatu yang pasti fix ya Yang dibuat pasti fix Jadi gak akan berbeda satu pandang sama orang lain Tapi susah gak sih coding itu? Yang aku bilang tadi ya Kalau yang ngajarnya itu gak dapet feelingnya Itu pasti kita kurang bisa ngikutin gitu Alur pembelajaran Tapi kalau secara kayak yang diajarkan di Binnus University itu Menurut aku udah cukup sih begitu Dari pengalaman aku belajar aku dapet kok Untuk codingnya jadi gak terlalu susah Jadi gak banyak cacing merahnya ya Kalau lagi ngikutin Oh iya cacing merah Kalau cacing merah itu tandanya apa itu? Biasanya kalau cacing merah itu tandanya sintaks yang kita tulis itu biasa salah Oh jadi error Iya betul jadi error Oke lanjut Ngerjain tugas malam atau pagi? Aku anaknya malam sih Nocturnal? Betul Karena kalau di pagi hari mungkin bakal mengganggu jam kuliah ya Kalau di malam hari sih aku lebih leluasa waktunya bisa sambil santai Betul bisa sambil santai juga ngerjain tugas-tugasnya Kayaknya mahasiswa sekarang tuh lebih aktifnya malam ya daripada pagi Jangan salah kalau malam itu waktu itu ngerasa lebih luas aja gitu Kalau pagi kan nanti ada kegiatan lain setelahnya begitu Oke kita lanjut Macbook atau Windows? Windows Lebih gampang ya katanya? Kalau Windows itu untuk sistem seperti kayak buat development itu lebih banyak begitu Jadi nggak terlalu banyak settingnya Tapi kalau untuk Mac sendiri itu terlalu banyak ya settingnya kalau untuk development begitu Tapi kalau memang orang yang udah kebiasa pakai Mac mungkin akan lebih leluasa mungkin pakai Mac Oke Oke yang terakhir ini agak crucial nih Dijawab dengan jujur ya Pacar atau ngerjain skripsi? Pacar Kenapa pacar daripada skripsi? Skripsinya juga penting Kalau di Windows University sih aku sih dapet dosen pembimbing sih yang ngebimbing aku jadi lebih gampang ya skripsinya Jadi nggak perlu khawatir gitu loh Gitu Iya Kalau nggak ada pacar nggak ada yang support kita Nggak semangat Nggak semangat Nanti kita ngerjain jadi loyal Oh gitu Jadi agak ngulur-ngulur waktu jadinya ya Iya betul Oke thank you so much ya Nick udah mau diajak ngobrol tentang kehidupan magang di SCM dan juga kehidupan sebagai mahasiswa information system Aku thank you juga ya Oke Udah diundang ngesin Oke buat teman-teman yang mungkin pengen tahu nih tentang jurusan lainnya lagi kemarin udah international relation terus sekarang udah kita bahas tentang information system Nah buat yang mau tanya-tanya lagi bisa nih mungkin komen ya di bawah Jadi kita bisa bikin podcastnya kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman binusian yang lainnya Oke kalau gitu sampai ketemu di episode BITALK selanjutnya Dadah 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 Dadah